Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Robiatul Adewiah Terima kasih ya sudah mengklik video ini Buat yang baru nemu channel aku, aku ucapin selamat datang Kenali nama ku Robiatul, ibu rumah tangga dengan satu orang anak Aku biasanya bikin video tentang budgeting, cash staffing, dan lain-lain Nah di video kali ini, aku mau cash staffing untuk Mei minggu ketiga Tapi sebelum itu, seperti biasa, aku bakal cek dulu untuk sisa budget di minggu kedua Untuk budget Mei minggu ketiganya sendiri, uangnya udah aku susun di cash tray Dan disini aku bakal cek, nah untuk groceries, itu udah nggak ada sisa Terus untuk food juga nggak ada sisa, untuk transport juga nggak ada sisa Dan untuk spending juga nggak ada sisa Jadi untuk minggu kedua kemarin itu, sudah terpakai habis semuanya Tapi disini aku ada sedikit koin Sisa-sisa dari kembalian, lumayan lah ya Meskipun cuma beberapa ribu aja Baiklah, mari kita satukan koin-koin ini dengan teman-temannya di dalam toples koin Seneng banget sih ngumpulin koin-koin, meskipun nominalnya kecil Tapi kalau dikumpulin, bisa bikin tambah semangat buat nabung lagi Oke, kita langsung aja untuk cash staffing, budget Mei di minggu ketiganya Untuk budgetnya di mingguan ini masih tetap sama Groceries itu dapat Rp75.000 Selanjutnya untuk kategori food Dapat Rp125.000 Untuk food ini, untuk aku belanja mingguan, masak gitu ya Atau mungkin beli sarapan juga, aku ambilnya dari kategori food ini Selanjutnya untuk kategori transport Masih tetap sama di Rp25.000 Dan untuk budget mingguan yang terakhir, ada kategori spending Aku masukin Rp100.000 Nah, sebenernya untuk sekarang-sekarang anakku udah mulai ingin jajan-jajan gitu sih Kayaknya untuk bulan depan bakal aku tambahin sedikit aja Karena emang sih gak jajan tiap hari Tapi untuk sekalinya jajan bisa sampai Rp5.000.000 gitu Beralih ke sinking panjang kapendek Di sini ada kategori bills Nah, kali ini bakalan dapat Rp125.000 Untuk bills aku di sini untuk bayar wifi, BPJS, dan abonemen parkir di tempat kerja suami Nah, untuk kategori bills sekarang totalnya sudah ada Rp150.000 Rp. 250, Rp. 270, Rp. 290, Rp. 310, Rp. 330, Rp. 340, Rp. 350, dan Rp. 360.000 untuk di kategori bills atau tagihan selanjutnya ada kategori utilities untuk kategori ini kali ini dapat Rp. 50.000 dan sekarang totalnya ada Rp. 50, Rp. 70, Rp. 90, Rp. 110, Rp. 130, Rp. 2, Rp. 4, Rp. 134.000 untuk kategori utilities nah untuk kategori utilities itu kemarin juga aku ada pengeluaran makanya untuk saldo akhirnya itu berbeda selanjutnya untuk kategori household ini kan udah habis ya karena udah aku pakai uangnya jadi mari kita mulai lagi untuk minggu ini dapat Rp. 10.000 untuk kategori household nah karena kebetulan juga di bulan-bulan ini dan kemarin itu banyak pengeluaran untuk beli barang-barang atau perintilan jadi si kategori householdnya itu cepat habis untuk medical juga kemarin aku ada pengeluaran jadi sekarang mulai lagi dari nol jadi medical sekarang Rp. 10.000 untuk kategori kids untuk kategori kids juga sama jadi ada pengeluaran juga dan sekarang bakal aku tambah Rp. 25.000 jadi untuk kategori kids sekarang ada Rp. 20.000, Rp. 30.000, Rp. 35.000, Rp. 40.000 dan Rp. 41.000 nah jadi gitu ya teman-teman kenapa ini aku sebutkan sinking fund jangka pendek karena untuk kategori-kategori disini uangnya bakal terpakai secara berkala gitu ya teman-teman selanjutnya untuk kategori fund kali ini dapat Rp. 10.000 jadi sekarang untuk kategori fund sisa Rp. 19.000 untuk kategori fund juga kemarin ada pengeluaran aku beli baju gitu ya teman-teman selanjutnya untuk kategori personal kali ini dapat Rp. 10.000 jadi sekarang ada Rp. 50.000, Rp. 70.000, Rp. 80.000, Rp. 90.000 nah untuk kategori personal juga bakal aku pakai untuk beli beberapa alat makeup karena beberapa alat makeup aku udah habis dan ada yang harus dibeli selanjutnya untuk kategori miselinius kali ini dapat Rp. 10.000 jadi ada Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 30.000, Rp. 40.000, Rp. 45.000, Rp. 2.000, Rp. 4.000, Rp. 6.000, Rp. 10.000, Rp. 50.000, Rp. 50.000 nah untuk kategori miselinius ini juga kemarin aku ada yang pakai untuk servis motor oke udah selesai untuk isi kategori sinking fund jangka pendek nah untuk yang selanjutnya aku mau isi untuk sinking fund jangka panjang nah kalau untuk sinking fund jangka panjang ini aku pakai sesuai targetnya ya biasanya sih setahun sekali gitu oke yang pertama ini ada investment atau investasi untuk sebelumnya kan ada Rp. 500.000 dan udah aku tukar dengan money slip dan kali ini untuk investasi bakal aku tambah Rp. 20.000 dan seperti biasa kalau misalkan udah ngisi bakal aku tandain trackernya oh ya kebetulan untuk yang sebelumnya juga ini aku nandainnya pakai highlighter warna hijau karena yang biru itu aku lupa dimana jadi sekarang aku tebelin aja yang si hijau itu jadi biru sekarang untuk investasi sudah ada Rp. 600.000 selanjutnya untuk kategori emergency atau dana darurat kali ini dapat Rp. 50.000 nah disini aku bakal tandain satu jar jadi sekarang uangnya sudah terkumpul Rp. 1.500.000 Rp. 600.000 Rp. 650.000 Rp. 670.000 Rp. 690.000 Rp. 700.000 jadi ada Rp. 1.700.000 untuk di kategori dana darurat atau emergency untuk kategori selanjutnya ini ada kategori dana pendidikan anak nah disini ada beberapa penambahan gitu oke kita lihat dulu ya teman-teman nah jadi beberapa waktu yang lalu itu untuk dana pendidikan anak itu aku udah tambahin Rp. 400.000 uangnya itu dari sebagian THR anak aku jadi yaudah deh aku masukin ke dana pendidikan anak aja nah untuk minggu ini dana pendidikan anak dapat Rp. 25.000 jadi aku bakal tandain satu topiwi sudah dan senang banget sih ini tinggal sedikit lagi bisa goals gitu ya jadi sekarang sudah terkumpul jadi Rp. 1.100.000 Rp. 200.000 Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000 Rp. 600.000 Rp. 700.000 Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp. 80.000 Rp. 90.000 Rp. 800.000 jadi Rp. 1.800.000 senang deh Rp. 200.000 lagi udah goals ya meskipun anak aku masih umur satu tahun setengah tapi untuk dana pendidikan anak tetap harus disiapkan dari usia anak sedini mungkin ya teman-teman selanjutnya untuk pajak dan tahunan aku lewatin lalu untuk liburan kali ini dapat Rp. 25.000 dan lagi-lagi aku minta maaf untuk tracker-trackernya itu belum aku sempat bikin baru lagi ya teman-teman mungkin nanti di budgeting journey bakal aku bikin jadi untuk dana liburan sudah terkumpul Rp. 75.000 selanjutnya untuk kategori id atau lebaran kali ini dapat Rp. 50.000 nah untuk kategori lebaran ini kan targetnya itu Rp. 1.000.000 jadi semoga aja bisa terkumpul ya teman-teman dan sekarang sudah ada Rp. 100.000 karena aku ngerasain banget kalau misalkan lebaran itu sebenarnya banyak yang tidak terduganya itu dari pas mudik atau pas silaturahmi gitu nah untuk terakhir kategori giving dapat Rp. 20.000 oke teman-teman jadi aku udah selesai untuk cash stuffing budget me di minggu ketiga makasih yang udah nonton sampai detik ini jangan lupa juga kalau teman-teman suka teman-teman boleh kasih like kasih komentar dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe sampai ketemu di video aku selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb